Cewek ini mager banget, dia selalu rebahan di tempat tidur Bahkan setelah makan aja, dia langsung buang sampahnya di tempat tidur Tapi suatu hari pas bangun tidur, di depannya itu udah ada pelayan khusus Pelayan itu bilang, kalau mulai sekarang, dialah yang melakukan semuanya untuk si cewek ini Dia tetap rebahan santuy aja, dan cewek ini pun jadi seneng tuh Mau kemanapun, dia digendong kayak gini Bahkan pelayan itulah yang menghasilkan duit guys Waktu pun telah berlalu, karena rebahan terus, badan si cewek ini jadi lemah dan gampang sakit Bahkan untuk nafas aja, dia harus menggunakan selang oksigen Cewek ini menyesal dan mau bergerak lagi Sehingga selang oksigen itu jadi putus dan cewek ini meninggoy Inilah jadinya kalau pacaran sama orang yang lebih tinggi Cowoknya itu 180 dan si perempuannya cuma 150 Saat itu mereka sedang berpacaran di taman dan ada orang lewat terus laporan mereka ke polisi Karena orang-orang mengira si cowok ini memacari anak di bawah umur Polisi pun aslinya menangkap si cowok dan membawanya ke kantor polisi Ketika sampai disana, mereka pun menunjukkan kartu identitasnya Ternyata bener guys, mereka ini umurnya gak beda jauh Cuma cowoknya aja tuh yang ketinggian Siapa nih yang punya pacar tinggi? Tak dikomentar ya Suatu hari ada cewek yang menanam benih di kebun miliknya Dan keesokan harinya benihnya itu tumbuh Tapi bukannya tumbuh tanaman, malah tumbuh tangan manusia guys Cewek ini akhirnya menggali tanah dan dia menemukan seorang anak perempuan Terus cewek ini bertanya pada anak itu berasal dari mana Dan si anak perempuan pun bilang kalau dia itu berasal dari benih yang cewek ini tanam Cewek ini akhirnya melihat bungkus benih tersebut dan ternyata bener dong Kemudian anak perempuan ini memanggilnya ibu Karena dialah yang telah menanam benihnya Dan akhirnya mereka pun hidup sebagai ibu dan anak Jadi guys, ada seekor kucing yang lagi lewat di pinggir danau Terus dia melihat ada orang yang sedang memancing dan dia samperintuh Ternyata dia mau menyelamatkan ikan yang kena pancing itu Biasanya kucing itu suka makan ikan tapi kucing ini beda guys Dia rela mati tenggelam demi menyelamatkan ikan tersebut guys Nenek ini tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya Dan menyuruh pria di sampingnya untuk mengambilkan tongkat miliknya Tapi si pria ini gak mau disuruh nenek itu guys Karena kesel si nenek pun akhirnya mengambil tongkatnya sendiri Terus tiba-tiba dari atas jatuh barang yang begitu besar Menyimpah kursi yang sempat diduduki nenek itu guys Dan seketika nenek ini pun akhirnya berterima kasih kepada pria itu Karena seandainya pria itu mengambilkan tongkatnya Maka dia akan meninggoy Jadi pelajaran apa yang kita ambil guys? Tulis di komentar ya Cewek ini pergi ke salah satu rumah Dan ternyata di rumah itu ada anjing ganas yang baru mengejarnya sampai dia terjatuh Cewek ini sangat ketakutan karena anjing itu terus saja menggonggong Tapi pas dilihat lagi cewek ini kebingungan Kenapa kaki anjing itu tidak menempel ke tanah Karena penasaran cewek ini akhirnya mencoba untuk menyentuh anjing tersebut Dan saat dia pegang ternyata malah tembus guys Dan ternyata itu bukanlah anjing beneran Tetapi itu adalah hologram yang dibuat pemilik rumah tersebut Untuk berjaga-jaga agar rumahnya itu aman dari orang jahat Keren banget ya guys Jadi ceritanya ada sebuah kaktus yang dijauhi bunga bulu dan bunga matahari Mereka gak mau berteman sama kaktus karena durinya yang tajam Dan saat bulu-bunga ini berterbangan dan menyakut di duri kaktus Mereka pura-pura gak lihat Karena mereka emang gak mau bermain sama kaktus Saat si kaktus menghilangkan duri-durinya sedikit Mereka malah menertawakannya guys Malam pun tiba Kaktus akhirnya bertemu dengan seekor hewan yaitu landak Karena sama-sama memiliki duri akhirnya mereka pun berteman dan sering bermain bareng tuh Dan ketika mereka bermain bola Bolanya itu malah kempes tapi mereka malah tertawa guys Karena mereka sadar akan duri-duri yang mereka miliki Dalam video di atas terlihat seorang pria yang sedang mengisi BBM Hingga tiba-tiba ada mobil putih yang datang tuh Dan keluarlah beberapa orang dari mobil tersebut Diduga mereka pada mau ngerampok si pria ini Tapi beruntung si pria ini nyamplotin BBMnya ke orang-orang tersebut Sehingga membuat mereka semua basah kuyup dan kabur tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!